selamat menikmati ke-51 tingkat Provinsi Jambi tahun 2022 di Kelas dan Kota Sungai Penuh menjadi tuan rumah untuk pertanakan bahkan pemerintah Kota Sungai Penuh sangat mengapresiasi dan juga menyambut baik tanggung jawab amanah yang diberikan dari pemerintah Provinsi Jambi untuk menyelenggarakan perhalatan akbar ini sudah sampai kita disini Bapak Wali Kota Sungai Penuh yang tentunya akan kita membahas bagaimana persiapan Sungai Penuh sebagai tuan rumah dan juga bagaimana persiapan pembukaan ke-51 tingkat Provinsi Jambi nanti malam maksud saja kita sapa? ini sebenarnya agak deg-degan tapi harus disapa halo assalamualaikum Bapak Wali Kota Sungai Penuh Bapak Dokter Andes Ahmad Bir M.M. sehat Pak? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sekarang enggak boleh sakit Insya Allah eh tidak boleh kalau Bapak sakit nanti pusing kita semua disini ya jadi gimana Pak untuk tadi Sintia sampaikan di awal bahwa Sungai Penuh ini menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya MTK tingkat Provinsi Jambi ini gimana ceritanya sampai akhirnya dibawah kepemimpinan Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota ini akhirnya memberanikan diri mengambil tanggung jawab tersebut Pak terima kasih Bu ini memang merupakan suatu tantangan bagi saya bagi saya pribadi ini adalah tantangan baru tantangan yang paling besar ya awalnya begini saya ditawari oleh Pak Gubernur pada saat itu kami begitu serius dalam pembicaraan beliau menyampaikan bahwa wah gimana untuk MTK yang ke-51 tingkat Provinsi Jambi gimana Kota Sungai Penuh siap enggak jadi waktu itu tentu saya jawab apa enggak masalah Pak Gubernur kami ini kan baru satu tahun kepemimpinan kami belum satu tahun waktu itu enggak apa-apa wah yang paling penting gue siap jadilah Pak Gubernur menyampaikan itu tentu dalam hal ini saya ini kan cepat merespon semua apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur saya respon cepat jadi pada saat itu memang saya kaitkan dengan visi dan misi kami sebagai wali kota dan wakil wali kota kami sudah salah satu misi kami itu adalah mewujudkan masyarakat yang meningkat dalam mewujudkan meningkatkan sumber daya masyarakat yang unggul dan berkarakter nah sekarang itu ini persoalan ini kan masalah karakter kalau masalah unggul tentu unggul dari segala bidang masalah karakter sementara kami di kota Sungai Penuh ini begitu kami dilantik kami sudah mulai mencanangkan masalah pendidikan karakter melalui pendidikan kerohanian pendidikan keagamaan kebetulan memang kota Sungai Penuh ini mayoritas adalah beragama Islam jadi tentunya karakter yang kita minta itu adalah karakter yang Islami karakter yang Islami jadi kami sudah mencanangkan itu semua TPA dan TPSA yang ada di desa-desa itu tidak ada satupun yang tidak aktif dan pakai dan setiap masjid dan musalah yang ada di kota Sungai Penuh ini di sore hari tidak ada yang tidak diributkan oleh suara anak-anak mengaji dan ini sudah kami lakukan kebetulan Pak Gubernur menawarkan itu kepada kami tentu ini bersinergi betul dengan visi dan misi kami sebagai wali kota tentunya dari spontan saya nyatakan oke kalau memang begitu Pak Gubernur kami siap walaupun ini tantangannya sangat besar sekali lalu sepulangnya dan kami berdiskusi dengan Pak Gubernur seperti itu saya sampaikan dengan para pejabat yang ada di kota Sungai Penuh pada umumnya mohon maaf ya agak sedikit pejabat-pejabat pesimis ya agak pesimis ya agak sedikit menolak kenapa saya bilang kenapa ragu Pak ini perhelatan besar Pak katanya kan perhelatan kita betul-betul harus bertanggung jawab lalu saya sampaikan justru ini perhelatan besar kalau kita tidak pernah mau mencoba kita tidak akan pernah tahu dimana kelemah dan kekurangan kita kita harus berani saya bilang dan ini pengalaman pengalaman baru yang akan kita raih di sini dan insya Allah mudah-mudahan kalau ke depan anda-anda ini masih tetap sebagai pejabat yang ada di kota Sungai Penuh nanti apabila ada perhelatan yang demikian lagi itu sudah enteng anda menyikapi itu saya bilang saya pribadi saya merasa berat berat tetapi demi untuk memberi contoh tauladan memberikan pengalaman baru terhadap anak-anak yang ada para generasi yang ada di kota Sungai Penuh ini kita harus memberikan contoh jadi kita berikan contoh ini loh orang-orang yang berprestasi di bidang seni baca Al-Quran di Provinsi Jambi jadi dengan demikian dengan adanya kita memberi contoh yang demikian mudah-mudahan insya Allah mereka akan termotipasi nah jadi mereka giat lagi belajar mempelajari tentang Al-Quran jadi karena ada kesesuaian visi-misi karena kita ingin memberi contoh kepada anak-anak para generasi-generasi muda yang ada di kota Sungai Penuh makanya perhelatan besar ini kita ikuti dan kita sanggup untuk melaksanakan jadi disanggupi disanggupi ini menarik tadi kan bahwa ini ada keterkaitannya bersama visi-misi yang memang Bapak dan Pak Wakil Wali Kota canangkan namun ada keraguan sebenarnya keraguan awalnya karena apa Pak apakah SDM atau belum ada pengalaman tadi atau sarana perasaan sebenarnya apa Pak yang menjadi keraguan awalnya kita sebenarnya kalau SDM yang ada di kota Sungai Penuh ini sudah cukup dan lengkap cuma persoalannya kita belum punya pengalaman untuk ini Anda bayangkan mohon maaf ya kota Sungai Penuh ini terbentuk sudah 14 tahun 14 tahun tidak pernah melaksanakan MTQ FN-FN provinsi yang seperti ini tidak pernah melaksanakan MTQ seperti ini karena apa karena memang itu membebani membebani pemerintah daerah ya kan juga termasuk pribadi-pribadi kami sebagai pejabat dan semua pejabat-pejabat SKPD itu terbebani memang tapi ini kan niat bagus niat baik tujuan kita itu betul-betul ingin agar uhwah Islamnya di kota Sungai Penuh ini betul-betul betul-betul kita sosialisasikan kepada masyarakat kita dan kita bertanggung jawab dengan visi-visi kita jadi kalau kendala tentu banyak ya banyak sekali kendala apalagi ya terutama masalah tempat ya masalah tempat memang Sungai Penuh kita tidak punya lahan yang besar jadi mohon maaf kami tidak bisa membangun suatu lokasi yang permanen untuk itu karena keterbatasan lahan keterbatasan lahan jadi ya terpaksa kita menangkan arena yang ada lapangan yang ada dan itu kita desain dan itulah jadinya insya Allah tapi ini sudah luar biasa Alhamdulillah insya Allah memberdayakan apa yang ada tapi seperti ini insya Allah sampai akhir nanti nah berbicara mengenai persiapan kalau untuk persiapannya mulai kapan nih Pak? mulai mempersiapkan segala sesuatunya dari berapa bulan yang lalu Pak? iya jadi mohon maaf ini pengalaman yang saya alami kebetulan ini saya akan juga salah satu pejabat di amanya itu di kabupaten kerinci dulunya juga mengikuti event-event yang seperti ini yang dilakukan oleh kabupaten kota lain ya kabupaten kota lain memang itu pelaksanaannya selalu ditunda selalu ada terus penundaan kenapa ada penundaan? karena ketidaksiapan ada sedikit yang memakan waktu yang agak agak panjang makanya saya menyampaikan kepada para pejabat yang ada di kota sungai penuh kita tidak ada perpanjangan saya bilang jauh sebelum-sebelum dari awal tahun 2022 sudah saya sampaikan kita tuan rumah kita tuan rumah MTQ K51 tingkat provinsi Jambi di sungai penuh kita tuan rumah pelaksanaan tanggal 1 November sampai 7 November tidak ada perpanjangan tidak ada penundaan dan ini harus kita laksanakan jadi justru itu mulailah kami bergerak dari semua jadi saya kumpulkan semua-semua mulai dari LPTQ yang perlu kita lantik LPTQ-nya perlu kita lantik kita lantik semua pengurus LPTQ dan pengurus keagamaan lainnya juga sudah kita persiapkan semua dan juga termasuk persiapan-persiapan untuk para anggota kafilah kita dari sungai juga kita persiapkan semua jauh-jauh hari kita persiapkan sejak kapan itu Pak? dari mulai tahun 2022 ini berarti satu tahun hampir satu tahun hampir satu tahun ini sudah mulai kita persiapkan dan Alhamdulillah semuanya mendukung dan ada persoalan tentang masalah itu termasuk persiapan-persiapan untuk arenanya dan itu sudah kita programkan dari sebelum-sebelumnya jadi hampir tidak ada persoalan termasuk pengkaderan termasuk memanggil apa namanya itu para apa namanya itu apa ini peserta yang dari mohon maaf ya kami kan sungai penuh ini kan kalau SDM-nya tentang itu sebenarnya tinggi sekali dan kuat jadi hanya banyak sekali kader-kader kita kader-kader kita itu dipakai oleh kabupaten kota lain ini menarik nanti kita bahas di segmen kedua bagaimana sebenarnya sumber daya manusianya ada tapi sebelum mungkin tidak ada karena mungkin dipakai oleh kabupaten atau daerah-daerah lain nanti kita bahas Pak kita jidah dulu ya Om Mirsa tetap bersama kami kami akan kembali usai jidah pariwara berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Al-Lazi Unzilafihil Quran Udallin Nas Ina Kiminal Huda Wal Furquan saya Gununger Jambi mengajak kita semua untuk menyaksikan dan mendengarkan Musabakoh Lawatul Quran kelima satu dengan Musi Jambi di kota Sungai Penuh hadiri saksikan dan ikutilah ajan yang merupakan syarat Islam di Musi Jambi ini Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang Quran Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dekterandas Ahmad Zubir FM wali kota Sungai Penuh menghimbau seluruh masyarakat kota Sungai Penuh Mari kita sukseskan pelaksanaan MTQ K51 tingkat provinsi Jambi di kota Sungai Penuh pada tanggal 1 sampai dengan 7 November 2022 kepada seluruh warga masyarakat kota Sungai Penuh jadilah tuan rumah penyelenggara yang senantiarikan kenyamanan kesejukan dan keramahan kepada seluruh putusan kafilah dalam nuansa semangat ukuah Islamnya di bumi salun suha' salun suha' kita bangun generasi yang unggul dan berkarakter menuju Jambi mantap dan kota Sungai Penuh yang maju dan berkadilah semarakkan MTQ K53 provinsi Jambi di kota Sungai Penuh tahun 2022 sukses pelaksanaan sukses prestasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sukses pelaksanaan sukses pelaksanaan hanya di TVRI Jambi mari sukseskan Tan Akbar Musabakoh Tilawatil Quran ke-51 tingkat provinsi Jambi raih prestasi tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala ya Mirsa masih bersama kami dalam dialog MTQ ke-51 tingkat provinsi Jambi di kota Sungai Penuh untuk membahas bagaimana apaan Sungai Penuh sebagai tuan rumah dan bagaimana persiapan pembukaan nanti malam tadi sempat terputus dengan Pak Wali Kota kita masih bersama Pak Wali Kota Sungai Penuh Bapak Dr. Andes Ahmad Zubir MM tadi terputus bagaimana persiapan peserta dari Sungai Penuh sebagai tuan rumah yang tadi juga sempat disinggung bagaimana dulunya ada SDM-SDM beberapa oknum yang pindah ke daerah lain Pak jadi jadi begitu kami menjadi Wali Kota Sungai Penuh kami mulai menginventarisir kita coba menginventarisir SDM-SDM yang unggul di Sungai Penuh ini yang tidak berada di Kota Sungai Penuh dan setelah saya teliti banyak sekali banyak sekali para Kori dan Korea dari Sungai Penuh Kori dan Korea dari Kota Sungai Penuh dipakai oleh daerah-daerah lain bahkan provinsi lain juga pakai provinsi lain juga pakai mohon maaf ya dari Sumatera Barat utusan untuk Sumatera Barat untuk ajang MTK tingkat nasional juga ada beberapa dari Kota Sungai Penuh dan dari Banten pun provinsi Banten itu menggunakan Kori Korea dari Kota Sungai Penuh untuk utusan Provinsi Banten ke tingkat nasional coba belum lagi yang tersebar di beberapa kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi jadi hampir untuk makanya sebelum-sebelum ini saya coba panggil saya coba untuk berkomunikat jadi mohon maaf kita jangan salah kaprah dengan mereka sebenarnya mereka bukan jual ilmu kesana tidak hanya saya perhatikan hanya mereka ini perlu yang butuh perhatian jadi mungkin ini yang terlupakan oleh kita selama ini kurang memperhatikan sumber daya yang ada yang sudah unggul ini malah kita lepaskan jadi justru itu bertolak dari situ makanya kami coba berdiskusi dengan mereka dan mereka tahu semua tahu semua bahwa apa nama itu gener bawahnya yang unggul-unggul beliau tahu semua makanya itu kita rekrut semua sebagai anggota kefilah kita ini kori dan kori yang ada dari kota sungai penuh ini ini betul-betul harus kita persiampaikan dan jadi justru itulah makanya mulailah kami laksanakan pembinaan dari rekrutmen para kori dan kori terus kita kita bina kita bimbing semuanya alhamdulillah semuanya berdasarkan laporan yang kami terima beberapa hari yang lalu dari para pembimbing para maha guru yang membimbing mereka itu sudah sangat pesat sekali kemajuannya jadi makanya kami sangat optimis nih ya pelaksanaan MTQ di kota sungai penuh ini jangan terkejut kalau prestasi sungai penuh ini dulunya 10-11 10-11 kalau sekarang ini melejit nanti jangan cemas dan jangan jangan merasa bahwa ini ada sesuatu memang kami kesiapan kami untuk para kori dan kori kami betul-betul kami bimbing jadi tidak hanya mempersiapkan sebagai tuan rumah tapi mempersiapkan peserta itu penting itu penting jadi jangan kaget kalau tiba-tiba naik beberapa peringkat dari tahun-tahun sebetulnya itu optimisme kita alhamdulillah insyaallah kira-kira ini kita kalau berbicara optimisme itu ada target targetnya kira-kira kita target ya kita memang kadang memang agak sedikit ini juga ya mungkin mungkin lah kita kan baru ya kami pun juga membina generasi yang ada di kota sungai penuh ini kan baru satu tahun baru satu tahun sampai dimanalah yang yang bisa kita bina tapi dengan dengan adanya bimbingan teknis ya seni baca Al-Quran yang sedikit agak kita paksakan alhamdulillah makanya persiapan ini sudah sangat matang kami berani mentargetkan kita masuk lima besar tahun ini kita masuk lima besar tahun ini insyaallah nah tadi berbicara berbicara mengenai pembinaan pembinaan seperti apa yang dilakukan untuk tiapkan para peserta ini ya para peserta ini khusus dari kota sungai penuh ini kan sudah kita karantina beberapa bulan yang lalu ya kan jadi dalam bulan itu ada satu minggu satu minggu itu kita karantina mereka karantina mereka dan kita datangkan maha guru untuk mengajarkan mereka dan selalu dievaluasi itu bulan depan begitu jadi lima kali hal yang demikian ini terakhir sudah selesai pembinaannya dan mereka melaporkan ke saya jadi jadi kita tidak serta-merta Einstein bermaksud kami itu apa begitu cepat tidak berapa bulan yang lalu kita sudah memulai untuk itu tadi kan sudah saya katakan bahwa persiapan kita itu kan di awal tahun di awal tahun kita sudah mulai mempersiapkan jadi saat itu berparengan lah kita membina para kori dan kori yang kita yang akan kita jagokan untuk di MTQ yang kelima pesatu ini baiklah jadi ada pelatihan-pelatihan khusus yang diberikan konsentrasi bukan hanya untuk menyediakan tempat dan sebagainya tapi juga para peserta nah kalau berbicara mengenai fasilitas-fasilitas berarti sebagai tuan rumah tidak hanya mempersiapkan peserta tapi juga mempersiapkan apa yang akan ditialan peserta Dewan Hakim jadi segala fasilitas pemondokan lalu tempat menginap Dewan Hakim sarana-perasarana yang lain seperti apa jadi semuanya itu tentu kita menjadi beban tugas kita sebagai sebagai tuan rumah ya memang memang terasa berat tetapi kan semuanya kita kerjakan bersama dengan persatuan kami bersama-sama bahu-membahu mengerjakan ini sepertinya rampung semua kok rampung semua jadi makanya kita akan tiba saatnya pembukaan nanti berarti sudah clear termasuk untuk fasilitas dan pemondokan para Dewan Hakim itu pun sudah kita sudah kita siapkan dan Alhamdulillah ya mohon maaf khusus untuk fasilitas para Dewan Hakim mungkin kalau ukuran untuk Kota Sungai Penuh ini kita berikan hotel termewah lah itulah hotel terbagus untuk Kota Sungai Penuh mereka kita tempatkan di sana biar itu loh dan kita harus pakai satpam di situ ya kan walaupun di hotel itu ada satpam khusus kita tetap memberikan pengamanan ekstra ya kan supaya jangan ada yang mempengaruhi Hakim gitu loh walaupun ya kita pasti percaya bahwa Dewan Hakim akan sangat profesional sangat percaya kenapa kami kata akan percaya karena mereka itu menjadi Dewan Hakim bukan hanya satu kali ini di setiap MTQ itu beliau-beliau itu dipakai sebagai Dewan Hakim bahkan beberapa di antara mereka beliau-beliau itu dipakai sebagai Dewan Hakim untuk EPN-EPN Nasional jadi berarti apa namanya itu sudah sangat terpercaya gitu loh ya jadi termasuk dalam hal ini kenapa kita harus memberikan keamanan ekstra banyak hal ya sabota segala macam yang harus kita yang kita hindari yang bisa mengacaukan dan menghambat perjalanannya MTQ ini penting harus kita lakukan kita harus waspada seperti itu Dewan Hakim adalah elemen penting lah Pak dalam pelaksanaan MTQ ini dan satu hal lagi Dewan Hakim tidak boleh tidak boleh demam tidak boleh sakit dan ini kan harus vitaminnya juga kalau satu sakitnya agak terambat sedikit masalah penilaian kan begitu jadi insya Allah mudah-mudahan termasuk para kefilah pun juga itu saya minta dengan 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 denet sakit dan kepala dinas kesehatan untuk cek hampir setiap hari cek semua kefilah-kefilah kalau ada yang sakit tolong kalau ada yang sakit secepat mungkin ditangani Alhamdulillah ini berjalan dan tadi malam kan kita pelantikan dengan Hakim Pak ya dan TVRI juga meliput Alhamdulillah luar biasa Pak Kakanwil Kemenak sempat menyinggung bahwa mengapresiasi bagaimana Dewan Hakim ketika ditanya semuanya Alhamdulillah senang dengan pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh sungai penuh dan katanya makanan sungai penuh enak jadi orang-orang sungai penuh katanya Pak Adek masak kalau gak kambil Pak Sos tapi ya yang harusnya tadi bersama kita disini tapi beliau berhalangan hadir Pak ya nah berbicara mengenai bagaimana pelayanan yang diberikan untuk menjaga agar tidak sakit pasti ini berhubung makanan juga nah untuk makanan fasilitas-fasilitas dasar seperti ini makanan air bersih ada kendala tidak Pak dalam mempersiapkannya Alhamdulillah sampai saat ini tidak punya kendala dalam mempersiapkan fasilitas-fasilitas kebutuhan para dewan hakim dan juga untuk kebutuhan para kafilah yang lain Alhamdulillah kita tidak punya kendala tentang hal itu memang itu moto kami sebagaimana Anda lihat di hampir di semua hampir di semua apa ucapan selamat pelaksanaan Teki ke-51 di sungai penuh ini itu semuanya kami mengajak semua mengajak semua masyarakat agar bisa menghargai dan menyambut tamu dengan baik kita harus santun menyambut tamu jadi itu ya kita kembali kepada satu hadis ya bahwa tamu itu adalah raja dan jadi kita tamu itu betul-betul harus kita hargai jadi bukan saja hanya dewan hakim saja siapapun juga tamu dari kapilah-kapilah lain pun juga kita sambut dengan baik terkait dengan masalah makanan di sungai penuh enak memang itu-itu kan bisa dipertanggung jawabkan khusus untuk sungai penuh Anda bisa bandingkan Anda bisa bandingkan dengan daerah-daerah lain memang masakan sungai luar biasa santannya beda beda memang beda sambalnya juga beda sambal juga beda memang beda kalau sungai penuh insya Allah mudah-mudahan telinernya itu luar biasa iya mungkin juga cuacanya yang dingin jadi makan apa aja itu pengennya banyak jangan-jangan nih kita krup pulang dari sungai penuh nih pada naik semua berat badannya bukan karena pengaruh cuaca saja bu karena memang enteng juga karena memang termasuk orang sungguh penuh itu terampil dalam masak-masak nah ini kalau untuk makanan-makanan Tukavila apakah diberikan kepada masyarakat atau rumah makanan jadi ada memang itu kita serahkan dengan PKK yang menangani jadi Ibu Ketua Penggerak PKK Kota Sungai Penuh itu itulah yang kita serahkan untuk menisihkan dan membagi semua-semua untuk makanan-makanan untuk semua-semua kepiliran baiklah nah nanti ada jadi semuanya kita perdayakan semua oke jadi nanti ada nih kita kapan-kapan bakal beberapa hari lagi mungkin log sama Ibu jadi nanti akan kita tanya lagi Pak kita jeda dulu ya kita akan bahasnya setelah jeda Umirsa tetaplah bersama kami kami akan kembali usai jirapariwara berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Raden Sarjono mewakili seluruh jajaran Kiberi Jambi mengucapkan lama tes atas penelenggaraan MTG ke-51 tingkat Provinsi Jambi di Kota Sungai Penuh tahun 2022 mari bersama-sama sukseskan penelenggaraan MTG untuk menjadi pendorong pembelajaran dan pengamalan Al-Quran dalam kehidupan kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sayang selamat menikmati di segmen sebelumnya tadi kita sudah membahas bagaimana fasilitas terutama untuk makanan mungkin untuk air bersih dilanjutkan Pak bagaimana persiapan untuk air bersih selama pelaksanaan MTG silahkan jadi jadi itu kan bagi kami mohon maaf ya tidak terlalu sulit untuk itu kenapa kami katakan tidak sulit karena kami itu kan untuk yang memproduksi air bersih itu kan perusahaan daerah sendiri perusahaan daerah sendiri dan kami tinggal bilang itu kan sudah selesai semua tidak ada masalah Alhamdulillah sampai saat ini belum ada kita terima laporan adanya kesulitan dalam konsumsi air bersih tidak ada insya Allah jadi untuk mandi untuk mandi dan insya Allah terpenuhi semua sudah bersinergi juga dengan dirut PDAM dan juga pihak hotel dan bahkan dari hotel pun juga sangat menyambut baik para tamu-tamu mereka dan Alvia ada satu hotel itu beberapa hotel ya bukan satu hotel beberapa hotel itu menggantikan semua tempat tidurnya menjadi tempat tidur baru spray-nya spray baru semua saking kami hormati dan menghargai tamu dan sebagai ajang promosi juga biar besok-besok balik lagi kita ke sungai penuh seperti itu ya Pak nah berbicara mengenai persiapan ini kan sudah sungai penuh semua sudah disiapkan dan nanti malam nih puncaknya pembukaan untuk persiapan pembukaan seperti apa Pak hingga nanti malam sudah berapa persen nih kalau kita presentasi Pak ya jadi memang sedikit mohon maaf langsung saya sampaikan sedikit agak apa namanya itu agak meleset dari 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 prediksi kita awal ya kita dari seawal kita memprediksikan semuanya sudah clear kemarin ya kemarin itu sudah clear semua harusnya ya harusnya tidak ada yang satu pun yang harus kita kerjakan lagi pada hari ini jadi hari ini tinggal lagi finishing saja tetapi kondisi cuaca kemarin kan hujan lebat sekali dan itu mengguyur lapangan kita akhirnya lapangan becek jadi makanya malam sampai pukul tiga dini hari kami masih tetap bersama para pekerja-pekerja di lapangan pagi tadi masih Bapak pantau sampai jam tiga pagi masih disini ya kan memantau dan mengatur semua-semua agar ini secepat mungkin bisa dikeringkan dan yang tidak bisa dikeringkan itu tentu kita carikan solusi solusi Alhamdulillah ini sudah hampir clear semua jadi mudah-mudahan ini kan jam 4 jam 5 nanti ini semuanya sudah clear persiapan itu sudah clear ini adalah arena utang untuk pembukaan dan juga untuk kelanjutan para apa namanya itu kori-koriah kita untuk berikutnya seni baca Al-Quran dan berikutnya lagi juga mempersiapkan cabang-cabang lain itu tidak disini tempatnya tentu itu di tempat lain ada beberapa masjid kalau tidak salah saya itu kan ada 6 masjid yang kita pakai untuk cabang-cabang yang lain itu sudah kita persiapkan semua jadi termasuk sound systemnya menggunakan sound system masjid karena ini kan sangat bersiko kalau sound systemnya tidak kita persiapkan dengan matang kan begitu termasuk dekorasinya dan segala macam sesuai arahan LO yang sudah ditunjuk insya Allah ini sudah hampir rampung semua khusus untuk cabang-cabang yang lain itu sudah clear semua hampir tidak ada persoalan lagi jadi di samping 6 masjid ada yang menggunakan MTS ya Madrasah Sanawiyah dan ada Pasantren yang kita pakai juga ada gedung nasional yang kita pakai ada Gor kemenangan yang kita pakai dan juga ada apa namanya ini YIN YIN kampus YIN yang kita pakai dan ruang pola ruang aula kantor wali kota pun juga dipakai jadi 11 cabang ini semuanya sudah masing-masing tempat tidak ada masalah lagi nah semuanya sudah dipercayakan bahkan untuk audion kita persiapkan sendiri tidak memakai yang ada di tempat itu ya Pak ya kita persiapkan sendiri audionnya luar biasa nih untuk persiapannya tadi bicara mengenai persiapan pembukaan tadi Bapak sampaikan bahwa memang kemarin-kemarin itu digoyur hujan sangat lebat jadinya memang banyak pekerjaan yang terbengkalai tapi insya Allah jam 4 ini bisa rampung karena kebetulan mirsa bahwa hari ini cuacanya panas nah ini karena doa kita semua ya Pak ya Alhamdulillah dari pagi sekarang itu cuacanya terik sekali dan udah kering di depan jadi kalau kita persentase ini Pak apakah sudah mencapai 90 atau 99% bahkan Pak kalau khusus untuk persiapan sampai kalau saya melihat itu sudah 95% sudah 95% tinggal pasang karpet aja lagi karpet sudah dipasang karena ini kan belum nampak wahnya karena karpetnya belum dipasang belum dipasang karena becek kemarin jadi gak bisa dipasang mestinya jam 2 kemarin itu sudah dipasang karpetnya jadi ini yang agak sedikit tertunda pemasangan karpet jadi Alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan yang saya pantau sampai siang tadi itu jam 4 ini sudah mulai terpasang karpet semua karpet gak susah pasangnya gak susah itu semuanya tinggal dibentangkan selesai baiklah memang ini di luar target bukan karena kitanya yang molar tapi kondisi alam kondisi alam yang tidak bisa kita kondisi alam ya kita mau lagi ya semuanya hujan ya kan jadi saya perhatikan kemarin ini mohon maaf saya coba telepon keman saya bagian hilir hujan bagian sana bagian utaranya kerinci juga hujan jadi rata jadi rata hujan mau di kemana mau dialihkan kemana hujan kalau gak rata boleh saja lah mungkin kita kita kendalikan lah Pak ya kita agak geser-geser mungkin ada yang bisa mengalihkan kan Pak Kadis Kumimpo itu bisa mengalihkan dan untuk persiapan pembukaan ini bukan hanya arenanya saja acara-acaranya seperti apa Pak? apakah nanti akan ada semagian masal atau seperti apa? dan sudah geladi kah? seperti apa Pak? kita sudah persiapkan ada beberapa acara yang mungkin dalam masuk dalam dalam inti ada yang acara-acara pendukung ya acara-acara pendukung itu sebelum acara inti dimulai itu ada beberapa grup-grup kesenian grup kesenian dari kota Sungai Penuh ini kita tampilkan dulu kita tampilkan dulu grup-grup ya ada grup kosidah ya kan grup kesidah itu kan sudah matang juga sudah hebat grup-grup kesidah dan juga grup-grup yang lain di samping itu ada acara inti di dalam acara inti kita menampilkan beberapa seni yang pertama itu ada zikirabana ada tarimasal ada tarimasal dan ini kita tampilkan semua Alhamdulillah ini persiapan ini sudah lima bulan dan kita persiapkan dan itu sudah sangat matang matang sekali jadi makanya kami menghibau kepada semua masyarakat Jambi ini ayo kita buru-buru apa namanya itu bersama-sama menontak pembukaan ini rugi loh ini kan FN-nya 10 tahun satu kali belum tentu ada di kota Sungai Penuh ini jadi yang mau datang langsung boleh yang menyaksikan dari rumah juga boleh boleh karena disiarkan secara oleh TVRI Jambi dan kita tidak hanya menyiarkan langsung untuk pembukaan dan penutupan tapi juga dialog jurnal jadi semua informasi-informasi terkait MTK ke-51 semuanya di TVRI Jambi dan ini kita mengapresiasi juga seluruh tim yang bertugas sekitar 20 lebih ya tim kita yang bertugas berterima kasih kita sudah diberikan studio minis seperti ini tempat kita ngedit tempat kita buat berita dan bahkan tempat kita untuk beristirahat semuanya dicukupkan luar biasa jadi ada satu lagi yang perlu ingin saya sampaikan bagi masyarakat yang langsung ingin melihat dan menonton nonton langsung pelaksanaan MTK ini kita disini juga mempersiapkan tempat-tempat pelaksanaan pameran ya stand-stand pameran dan Anda lihat sendiri ini kok sudah wah betul nih pameran dari beberapa kabupaten kota seprovinsi Jambi itu sudah sudah hampir rampung semua ini jadi insya Allah mudah-mudahan jam 4 sore ini mungkin dibuka itu oleh Ibu Gubernur stand pameran tersebut dan juga termasuk swasta pun juga banyak yang menawarkan kami minta tempat kami siap sewa lah ya kan kami siap sewa stand-stand pameran itu makanya Anda lihat sendiri paling banyak ini paling rame betul jadi tadi siang Sintia sempat nyeplos ke teman kan kayaknya MTK-MTK sebelumnya gak serame ini ini rame banget apa dari luar daerah juga datang dari luar daerah jadi berdatangan semua ini mohon maaf dari Sumbar dari Jambi bahkan ada yang beberapa dari Jakarta pun juga ikut juga ikut ambil ambil andil buka stand-nya disini untuk mempromosikan barangnya dan mencungnya banyak sekali luar biasa luar biasa sekali Anda bisa lihat jadi rugi sekali kalau masyarakat tidak langsung melihat kesini disamping melihat di DPR wah bener ya bener-bener jadi sudah selesai pembukaan nanti mau mampir juga lah ke stand-stand-nya nyicipin makanan-makanannya juga banyak nah berbicara mengenai masyarakat yang insya Allah antusiasmenya akan membludak nanti malam pengen menyaksikan secara langsung sarana-sarana untuk masyarakat yang menonton seperti toilet itu sudah disiapkan seperti apa Pak? sudah jadi semuanya itu sudah kita persiapkan semua bahwa toilet-toilet itu sudah kita persiapkan hampir di semua sudut ini sudah ada toiletnya ada toiletnya dan pun juga dari pihak kemanan pun juga sudah kita persiapkan termasalah parkir tentu kami sangat menyadari dengan keterbatasan lahan kami yakin dan percaya pada malam nanti ini masalah parkir jadi masalah besar parkir jadi masalah besar karena pastilah kenderaan yang berdatangan ke sini ini luar biasa luar biasa banyaknya kami yakin dan percaya itu tentu dalam hal ini karena keterbatahan jadi kita minta kepada masyarakat kita untuk tertib mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh panitia jadi kalau semuanya kita tidak tertib dalam hal ini kacau parkir nanti jadi kita sudah sampaikan kepada para panitia di bidang parkir dan itu agar sebaik mungkin ditertibkan betul khusus untuk para tamu dan itu sudah kita tempatkan ada beberapa tempat parkir spesial untuk tamu-tamu kita tamu-tamu dari kapilah-kapilah lain itu sudah kita siapkan tempat parkir tersendiri nah mungkin belum pemja parkir sudah cukup rame Pak ya di depan ya jadi ini akan menjadi tugas yang cukup ini buat panitia seperti itu ya Pak ya lalu apakah ada pengalihan atau mungkin masyarakat yang ingin data ada imbawan untuk misalnya kalau cuma berdua pakai motor saja atau seperti apa memang itu harapan kita seperti itu jadi kita menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terlalu banyak menggunakan dan membawa kenderaan ke tempat arena jadi betul apa yang ibu sampaikan tadi ya kalau berdua ya naik motor saja ya cukup ya Pak ya bisa ya kalau bisa untuk ini ya fasilitas ojek kan masih masih banyak kan masih banyak bisa kita mempengatkan ojek-ojek yang ada jadi pertama itu yang kedua aruh kepada para penonton malam nanti itu mohon dihindari jadi tetaplah tertib kita menonton dan kami yakin betul malam nanti bukan membludak sekali dan bah ini mohon maaf ya belum lagi dari desa-desa semuanya itu mengutus semua utusannya untuk melihat dan itu sudah saya sampaikan sudah saya sampaikan rugi kalau tidak menonton acara pembukaan saya bilang kenapa harus rugi karena EPN ini belum tentu 10 tahun yang akan datang bisa terlaksana dan kalaupun ada gilirannya untuk kota sungguh penuh tentu kepada pimpinan daerah mau enggak pimpinan daerah hanya menonton akal itu ya kan begitu dan kita saja sudah menjadi kota sungguh penuh 14 tahun baru kali ini kita mulai jadi ini perlu jadi makanya hampir setiap desa atusias semua untuk berdatangan ke sini benar apalagi tadi Bapak menyinggung bagaimana sebagai tuan rumah memang harus ramah seperti itu ya Pak seperti memang sudah Bapak sampaikan karena kemanapun Sintia pergi walaupun mereka tidak kenal Sintia tapi sebenarnya datang dengan sangat ramahnya menyapa memberi tahu itu luar biasa itu pengalaman pribadi tidak bohong-bohong jadi apa yang disampaikan Pak Wali itu memang benar nah kalau tadi tentang pengaman narkir lalu juga toilet mungkin jaringan nih Pak karena kan kita mau siaran langsung dimana membeludak ini sudah bersinergi dengan Pak Kadis Kominfo seperti apa nih apakah yakin kita akan jaringannya akan stabil nanti malam sampaikan dengan Kadis Kominfo masalah jaringan ada di sini masalah jaringan itu juga sudah kami sampaikan dengan Pak Kadis Kominfo jadi itu kan itu kan tugasnya Kadis Kominfo jadi sepertinya itu hampir tidak ada persoalan insya Allah mudah-mudahan dan bahkan untuk WIV untuk setiap semua peserta dan semua apa namanya ini itu sudah semua penonton pun sudah kita siapkan semua jadi yang mau menggunakan WIV silahkan ya untuk di arena ini itu sudah kita siapkan dan itu sudah terpasang semua ya Pak Kadis Kominfo sudah perintahkan itu semua yakin Bu insya Allah mudah-mudahan ini akan terlayani semua amin nah berbicara mengenai MTK sebuah event yang tadi bersinggungan bersinergi dengan visi misi sebenarnya Bapak memandang pelaksanaan MTK ini hanya sekadar pelaksanaan lomba semata atau ada tujuan lainnya tadi juga Bapak sampaikan bahwa kita sungai penuh biasanya dapat peringkat 10 jadi mungkin untuk mengatakan bahwa ini adalah arogansi untuk mendapatkan juara mungkin tidak seperti itu hakikatnya pelaksanaan MTK ini menurut Bapak silahkan jadi sebagaimana kita ketahui yang pertama kita sebagai umat Islam itu harus ikut jawab tentang masalah siarnya agama Islam jadi kita tidak boleh menolak tidak boleh menolak dalam FN-FN yang berkenaan dengan masalah siarnya agama Islam setelahkan itu tidak bertentangan dengan peraturan penolak apalagi MTK ini itu adalah ajang nasional programnya program nasional dan itu sudah terlaksana beberapa puluh tahun jadi kita sebagai pribadi saya sebagai pribadi Ahmad Zubir itu merasa berdosa kalau saya menolak FN ini itu satu yang kedua itu memang sudah sepantas kota Song Penuh harus ikut harus menjadi tuan rumah karena sudah 14 tahun kota Song Penuh ini terbentuk dan kita tidak pernah menjadi tuan rumah FN Provinsi yang seperti dan itu harus kita lakukan meskipun terasa berat apalagi kami dengan wakil saya Pak Alpiasan Tony itu baru satu tahun nanti menjadi wali kota kami harus siap kami harus siap jadi walaupun terasa berat kita harus lakukan ini karena ini untuk umat karena ini ada umat kemasalahan umat semua yang kedua kita akan memberikan kami akan memberikan pengalaman baru kepada para generasi-generasi kami nah ini yang paling penting bagi kami untuk mendukti misi kami mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter kami harus berikan pengalaman baru makanya untuk itu saya sudah untuk semua sekolah yang ada di kota sungai penuh ini harus wajib nonton pelaksanaan MTQ tidak apa-apa libur satu hari dua hari tidak sekolah tidak belajar kita nonton pelaksanaan MTQ ini adalah pengalaman baru yang dia peroleh akan berkesan sampai dia tua nanti oh begini MTQ oh begini lomba ini oh begini lomba ini itu sangat berkesan sekali jadi mohon maaf generasi-generasi yang mungkin di bawah saya mungkin itu paling banyak sekali yang tidak tahu bagaimana bentuk MTQ itu sebenarnya bagaimana ada yang beranggapan bahwa MTQ itu yang dilombakan itu cara membaca Al-Quran seni baca Al-Quran saja padahal banyak padahal banyak sekali anda bayangkan 11 cabang 11 cabang MTQ yang kita perlombakan jadi bukan hanya membaca Al-Quran saja jadi persepsi ini dan kita harus memberikan pengalaman baru kepada anak-anak kita wajib semua nonton dengan Kadis Pendidikan Kepala Dinas Pendidikan sudah saya sampaikan anda buat jadwal ya kan event mana yang paling penting bisa mendorong semangat anak-anak kita untuk belajar tentang Al-Quran itu baiklah jadi insyaallah Kori-Kori A Hafiz Hafiz Zoh terbaik dari Sungai Penuh akan lahir akan semakin banyak program kami di 2030 nanti kami punya seribu Hafiz dan Hafiz Zoh amin amin artian seribu bukan seribu pas artiannya ribuan ribuan Hafiz dan Hafiz Zoh yang akan terus lahir yang akan nantinya kenapa demikian saya berani katakan demikian karena di setiap wilayah yang ada di kota Sungai Penuh kami sudah mewajibkan ada rumah Tafiz ada madrasah Tafiz yang tidak satu wilayah yang tidak mampu membuat madrasah Tafiz harus punya rumah Tafiz yang mampu membuat rumah madrasah Tafiz itu yang paling oke ada beberapa madrasah Tafiz yang sudah dan ini akan mengkaderkan semua semua Hafiz dan Hafiz Zoh untuk kota Sungai Penuh masa-masa yang akan datang Anda bisa bayangkan kalau 8 tahun lagi nah sekarang ini tahun 2022 saya sudah melantik puluhan orang Hafiz mengukuhkan Hafiz dan Hafiz Zoh puluhan orang setelah saya dita secara kasar kasat mata itu sudah hampir 300 Hafiz dan Hafiz Zoh 30 juz di kota Sungai Penuh wah luar biasa merinding hampir 300 sekitar 200 sekian nah Anda bisa bayangkan tentu kalau 2030 nanti dengan kita membangun rumah Tafiz medrasah Tafiz TPA TPSA sebagai apa namanya itu sumber sumber apa namanya daya manusia yang harus kita kirim ke rumah Tafiz itu semuanya sudah buka semua Anda bisa bayangkan berapa ribu Hafiz dan Hafiz Zoh pada tahun 2030 baiklah luar biasa amin amin ya robbal alamin nanti kita bahas lagi Pak kita harus juga aduh kalau berbicara mengenai generasi-generasi berikutnya Hafiz dan Hafiz Zohkori dan Korea itu luar biasa memirsa tetap bersama kami kami akan kembali sajera pada warna berikut ini terima kasih Saksikan MTK ke-51 tingkat Provinsi Jambi di Kota Sungai Penuh dari tanggal 31 Oktober sampai 6 November 2022 Hany TVRI Jambi Mari sukseskan Perhelatan Akbar Musabakoh Tilawatil Quran ke-51 tingkat Provinsi Jambi Rai prestasi tingkatkan keiman ketakwaan kepada Allah subhanahuwata'ala Indonesia adil dan bersama Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Terima kasih